Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Ratusan tenaga kesehatan di Mimika berunjuk rasa di kantor DPRD karena dana tambahan penghasilan pegawai berkurang. Menganiaya pengendara, 5 polisi diperiksa propam Polres Manokwari. Meski kasus COVID-19, nol kasus, Dinkes dan Polres tetap menggencarkan vaksinasi masal. Polres Mimika bersama Dinas Kesehatan terus menggelar vaksinasi COVID-19. Walaupun kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika menunjukkan tren menurun. Vaksinasi dilangsungkan di alaman kantor Polres Mimika. Posko ini melayani vaksinasi dosis pertama, kedua dan ketiga. Dan selasa kemarin, sebagian besar warga yang datang menerima suntikan vaksin dosis ketiga. Dari 29 kabupaten, Mimika berada di rutan kelima dengan capaian vaksinasi tertinggi. Yang menolong kita adalah, kita semua sudah punya antibody. Kalau tahun 2020 virus ini baru, kemudian belum ada terbentuknya antibody, sehingga menjadi permasalahan. Menjadi permasalahan, terutama menjadi masalah kesihatan, menyiapkan ada sebagai emerging new, emerging disease. Nyakit baru yang kemudian membuat dampak buruk. Nah, tapi hari ini dengan langkah-langkah melakukan vaksinasi, saya pikir sudah sangat baik. Apalagi, ya meskipun 22 persen, tetapi kalau kita lihat target minimal 70 persen, baik dosis satu, dosis dua, dosis tiga. Saya pikir di 29 kabupaten kota di Papua, kita di Mimika ada masuk dalam urutan lima besar lah dengan capaian vaksinasi 2019 terbaik. Sejauh ini, untuk vaksinasi dosis ketiga di Mimika baru mencapai 20 persen dari target yang ditetapkan. Kabupaten Mimika sendiri merupakan salah satu kabupaten yang dinilai berhasil meredam kasus COVID-19. Saat ini, Kabupaten Mimika nol kasus COVID-19. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah menuai polemik atau perdebatan di masyarakat Mimika. Hal itu mendorong Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf. Wakil Bupati, Johanis Retop, mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten tengah mencari solusi untuk menyelesaikan polemik yang memicu kegaduan di masyarakat Mimika. Ia berharap polemik tersebut bisa segera diselesaikan sehingga pemerintah serta warga bisa bersama-sama membangun Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika, sekali lagi saya mohon maaf kepada semua masyarakat Kabupaten Mimika di mana mungkin, mungkin akhir-akhir ini pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau mungkin membuat hal-hal yang mungkin membuat ada kegaduhan, ada polemik, ada segala macam yang terjadi di Kabupaten Mimika dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Itu yang makanya selama pemerintah saya mohon maaf. Kami akan mencari solusi sama-sama bagaimana menyelesaikan semua kasus-kasus ini dengan baik semua persoalan. Banyak sekali hal-hal. Kamu catat saja. Kamu setiap TPD? Ya mungkin. Pokoknya segala macam lah. Saya tidak detail ya, tapi kamu tahu semua. Banyak sekali. Dan bukan satu ini. Sejak ini terus-menerusnya. Menimbulkan perpecahan, menimbulkan kegaduhan, menimbulkan apa ya. Ini kan kebijakan-kebijakan ya. Mungkin keliru, mungkin juga tidak disadari, tetapi telah menimbulkan hal-halnya gitu. Tapi yang pasti bahwa pemerintah pasti punya niat yang baik untuk menyelesaikan semua kebijakan-kebijakan. Kebijakan pemerintah Kabupaten yang dinilai membuat kegaduhan yaitu lelang jabatan pejabat di lingkungan OPD yang mendapat protes keras dari ASN serta pengurangan honorer di sejumlah OPD. Dari Mimika Papua, Igo Bat Memolen melaporkan. Stok darah di RSUD Mimika saat ini mulai menipis, bahkan untuk jenis golongan darah tertentu atau khusus sulit didapat. Meski menipis, stok darah di RSUD ini masih tersedia karena masih ada pasokan dari PMI dan instansi seperti TNI Polri. Humas RSUD Mimika, Luki Mahakena berharap PMI terus menggandeng instansi atau lembaga lain agar stok darah terjaga di setiap rumah sakit. Rumah sakit Mimika pada prinsipnya dalam fungsi dan perannya kami punya UTD unit penanganan yaitu bangkara. Sifatnya kantong darah ini tetap tersedia karena tujiannya bagaimana untuk keperluan kebutuhan pasien untuk mengumpulkan kantong darah. Nah, cuma sifatnya fleksibel kantong darah itu karena tidak diperjuangkan kami berharap dari pihak keluarga yang melakukan perampuan sejarah maupun juga para relawan, terus instansi-instansi pemerintah dan kemitori yang melakukan keperluan keperluan setelah kita bisa mengumpulkan kebutuhan kantong darah tersedia. Suman kantong darah itu di masa bertahangnya paling lambat sekitar 3 minggu. Nah, pada saat kantong darah tidak tergunakan berarti kantong darah itu bisa ya, intinya ada batas, ada luasannya lah. Pada saat fleks kantong darah dibutuhkan oleh pasien ya, pada saat kantong darah itu belum tersedia berarti kita mengajak seluruh apa namanya penduduk rakit yang selama ini sudah ada di rumah sakit terus pihak keluarga, pihak pegawai rumah sakit selalu support untuk mengadakan kantong darah itu untuk kebutuhan penanganan pasien jadi pada prinsipnya kantong darah di rumah sakit itu selalu tersedia apapun kekurangannya tetap dimaksimalkan dengan cara-cara yang tadi itu yang tergantung bakso selain kantong pemerintah, terutori terus kondomor aktif terus dari keluarga sendiri termasuk juga pada manajemen rumah sakit semua pegawai untuk ikut membantu sumbang darah ini sempatnya mengajak ajakan kemanusiaan untuk membantu orang yang membutuhkan kantong darah dalam rangka penanganan bisnis saat ini menurut Luki ada beberapa jenis golongan darah yang juga sulit didapat seperti golongan darah A dan AB sebaliknya golongan darah O saat ini paling banyak tersedia dan secepatnya bisa diperoleh rumah sakit untuk para pasien yang membutuhkannya dari Mimika Papua Igo Bat Memolin melaporkan